Seorang wanita lanjut usia luka-luka dianiaya perampok yang masuk di rumahnya menjelang tengah malam. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengambil sidik jari pelaku perampokan. Nenek Tuminem, 67 tahun, masih dirawat di rumah sakit Rizki Amalia Temon, Kelonprogo. Warga desa Kalirejo, Kelonprogo ini dianiaya perampok hingga mengalami luka di wajah, leher, dan di mulutnya. Penganean terjadi di rumah korban. Perampok masuk rumah korban pada malam hari. Korban yang tinggal sendirian tidak berdaya menghadapi perampok. Hingga pada dini hari korban berhasil berdiri dan keluar rumah minta pertolongan. Polisi belum dapat memastikan jumlah pelaku dan barang yang hilang dari rumah korban karena korban belum dapat memberikan keterangan. Polisi telah melakukan olah TKP di antara yang mengambil sidik jari di jendela yang diduga dibongkar pelaku perampokan. Dan kita juga belum bisa memastikan apakah ini pencurian ataukah dan lain sebagainya. Ini juga mari kita dalami karena kita lihat di tadi ada kaca jendela yang lepas dan di mungkin pelaku masuk dari luar, masuk melalui kaca jendela belakang. Namun kepada warga sekitar, korban sempat mengungkapkan bahwa pelaku perampokan mengancam korban sambil menanyakan hartanya di mana. Korban nenek Tuminem tinggal sendirian karena suaminya telah meninggal dan anak-anaknya tinggal di Jakarta. Dari Kabupaten Klon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Hainius, melaporkan.